bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hadir kembali berbagai ilmu dan pengetahuan untuk semua buat ibu ibu teman teman sekalian semua disini udah ada kompor merk rinai dan kendala di kompor ini tombolnya atau knobnya itu slack gak begitu bunyi cetak gitu kalau umumnya kan dia tombol ini dia kalau dinyalain cetak bunyi tapi kalau ini dia cuma begitu kadang nyangkut kadang gak jadi dia ada yang slack jadi ada yang habis jadi gak begitu kencang bunyinya jadi buat ibu ibu teman teman abang abang semua yang punya kendala seperti itu merk rinai ini buat rinai apa aja ya itu sama mesinnya jadi bisa disimak video ini baik baik yang pertama saya akan bongkar dulu kita bongkar dulu spare part nya kemudian kenopnya ini kita tarik tinggal copot dua-duanya seperti ini seperti ini kemudian selanjutnya disini ada dua buah baut depan kita copot pakai obeng cara benerin kompor kendala seperti ini insya Allah gampang ya ikuti cara saya aja insya Allah bisa diperbaiki nah jika sudah lepas kita tinggal tarik dari bawah seperti ini kita akan tarik atas dulu sudah terlihat disini ya di mesinnya ini kita ambil tombolnya dulu seperti ini tuh dia nggak terlalu begitu nyangkut di bagian sininya ini bagian namanya ini namanya pelatuk nih yang ini nah itu harusnya tuh dia ke belakang gitu kan tapi ini nggak terlalu nyangkut jadi apinya ini nggak apa percikan apinya nggak terlalu besar nantinya ini kita akan disini dulu untuk cara benerinya itu gampang ini kalian buka dulu baut dua biji ini di depan seperti ini untuk kendala ini dia ada dua faktor ya ada dua faktor ini kita copot dulu ya biar jelasinnya gampang nah untuk kendala kompor yang selek itu dia ada dua faktor jadi dia antara platuknya ini di bagian pinggirnya sini dia udah habis atau di bagian ini atau di bagian ini pengait platuknya dia terlalu longgar kita akan copot dulu nah terkadang ini di bagian sini kalau platuknya udah habis itu penyebab masalahnya kompornya selek ya dan di bagian kedua dan di bagian kedua ini di bagian ininya bagian ininya kita caranya bisa di tekuk ke dalam sedikit pakai tang dan kemungkinan juga kalau semua sudah masih bagus tapi dia masih kurang nyeklek kemungkinan dari pair ini udah gak terlalu main jadi ini kita akan semuanya saya service ini saya pin sebuah tang ini buat nyopot bagian kuncinya nah seperti ini jika sudah copot seperti ini ini kita tarik nah seperti ini kemudian magnetnya kita dorong ke depan lepasin di lubang ini kita tekan nah biar lepas bisa kita lihat nih di bagian ini ini bagian platuk nih ya yang masih bagus sebelah sini nanti kita pasangnya di depan yang sebelah sininya jadi kayak gini kan dia bisa dibolak-balik kayak gini jadi cari yang masih bagus nah untuk kedua ini pair kita tarik kita panjangin ingat pairnya harus lurus tetap ya jangan bengkok ini pairnya lurusin nah padanya sudah patuknya sudah kemudian bagian ini ya kita tekuk sedikit saja ini bagian ini nah kita tekuk sedikit 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 saja kemudian kita pasang lagi kemudian kita pasang lagi pasang pairnya ini kita sesuaiin dulu pair-pair ini ya biar pairnya itu seperti duduk lah biar ngepas kemudian ini bagian ini cari yang masih bagus yang masih bagus itu sebelah sini berarti kayak gini ya ini pasin di dari belakang dulu kemudian pasin di ada semacam rongganya kemudian pasang nah jika sudah terpasang ini kita tahan untuk bagian pemantik ini kita dari belakang seperti ini kemudian lepas dia akan mengunci langsung untuk bagian penguncinya ini dari depan ya dari belakang sini nah dia sampai harus lurus harus lurus nah lurus seperti ini ya jadinya lurus untuk pemasangan pelatuknya pasang seperti ini ngikutin ini ada tanda dan ini ada lubang dua jadi kita pasang seperti ini untuk ininya ngikutin karena ini ada cowakan dan ini ada cowak kita masukin kemudian karet ini karet eh karet atau pair pair itu kan ada sisi besar sisi kecil kita pasang yang sisi kecil ini di depan sini seperti ini kemudian pasang untuk pasangnya ini ini ada dua sisi yang berbeda ya ini ada yang besi yang ke atas ini yang gak ada pasang dia di bagian atas seperti ini nah kita akan pasang dulu tinggal masukin ke mesinnya kemudian bau ini harus sambil ditahan ya di tangan ini harus sambil ditahan ya di tangan satu nya lagi harus kenceng bautnya kemudian ini kita pasang lagi dan kita tes coba bismillahirrahmanirrahim nah ternyata ini masih belum dan masalahnya dia di bagian pelatuk ini di bagian ininya bagian ini masih kurang mepet jadi kita bongkar dulu jadi masalahnya tinggal satu ini di bagian ininya nah bagian ini kurang lengkuk ya ini kita bisa tekuk lagi jadi jangan terlalu mepet juga takutnya kalau terlalu mepet dia macet ya kita akan coba dulu kita pasang pasang dulu itu kita coba lagi dimana suara patuknya bismillahirrahmanirrahim nah bisa kedengeran ya ini sudah keras sudah nyangkutnya pas nah seperti itu nah jadi dari pair kita tarik kita dan dari pelatuk ini kita balik yang masih bagus kemudian di bagian besi pelatuk kita tepuk seperti itu doang untuk kendala kompor yang selek atau susah kalau sudah apinya normal ya jadi kita tinggal servis itu doang oke untuk yang satunya lagi itu sama caranya seperti tadi kita tinggal ngulang lagi jika sudah semua sudah diperbaiki baru kemudian pasang lagi di bodi-bodinya dan kita siap pakai lagi seperti itu ya video video tutorial dari saya yang simple tapi semoga bermanfaat untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh